Ya baik, saya kembali ke Alvika. Mbak Alvika, saya pernah dengar sebelumnya bahwa Anda atau keluarga diberi tawaran iming-iming ya, untuk menerima duit kemudian untuk menghentikan perkara ini. Bagaimana ceritanya itu? Ya baik, seperti ini Kak. Jadi waktu itu ada yang datang ke rumah, mungkin dari tangan ke tangan, dia mengaku disuruh oleh salah satu anggota partai, yang satu komisi... Partai apa itu? Ingat nggak? Partai PKS katanya. PKS ya? PKB mungkin? Yang satu komisi dengan ayah tersangka gitu. Dia datang ke Bapak meminta nomor rekening gitu. Katanya mau mengirimkan uang dengan nominal yang sangat besar, tapi nominalnya nggak disebutkan. Dan si tetangga itu yang disuruhnya itu terus-terusan datang ke rumah dua kali lah gitu. Padahal udah ditolak sama saya. Bilangnya kan nggak boleh bilang sama keluarga gitu, termasuk saya. Soalnya kan ke Bapak ya. Nggak boleh bilang ke pengacara juga gitu. Tapi tujuan memberi uang itu maksudnya apa? Mungkin sebagai dana simpati, duka cita begitu, atau mungkin ada maksud tertentu? Ya, bilangnya untuk santunan. Cuman kan yang kami harapkan itu dia kalau memang jelas untuk santunan, dia bisa WhatsApp atau telepon secara langsung, atau datang ke rumah langsung meminta maaf gitu. Bukan dengan cara yang seperti itu. Jadi, tapi itu dengan suap. Oke, sampai hari ini keluarga atau Ronald Tanur sendiri, bahkan orang tuanya, apakah sudah bertemu dengan Alfika dan juga keluarga besar? Belum, Kak. Belum sama sekali. Bahkan pihak WhatsApp atau apapun itu belum. Meminta maaf pun belum pernah gitu. Kecuali yang waktu di televisi itu yang dengan media itu yang ayahnya minta maaf, cuman di situ doang, tetapi ke keluarga nggak pernah. Tapi waktu disampaikan lewat media, keluarga menyaksikan juga ya? Menyaksikan. Ya, cuma sampai sekarang secara langsung tidak ada keluarga mereka yang datang ataupun utusan dari keluarga Ronald Tanur yang datang ke keluarganya Alfika begitu? Betul, tidak ada. Bahkan dari semenjak diadakan tuntutan, yang berubah seluruh penjara, terus kemarin bebas, mereka sama sekali nggak pernah ada minta maaf atau chat apapun itu gitu. Oke.